Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Rizwi Hari ini saya ada game baru ya Ini Game of Thrones Winter is coming Tapi game ini sedikit beda Ini bukan RPG Ini tipenya MMORPG ya Jadi ini real time ya Real time strategi ya Kalau kalian lihat ini Ini kita bangun Ada kotanya ya Nah yang membuat game ini spesial Itu apa ya Ya kalau kalian lihat ini petanya Menurut saya yang beda dengan MMORPG Lain ya real time strategi lainnya Jadi kalau kalian lihat petanya ini Tunggu ya Ini petanya itu Tunggu saya skip dulu ini Petanya itu Seperti dengan Waterhouse itu ya Seperti filmnya Kalau saya nonton filmnya Game of Thrones itu Saya cuma nonton sampai Chapter 6 ya Soalnya waktu itu chapter 7-nya sama 8-nya belum Jadi nanti saya setelah main game ini Saya mau nonton lagi filmnya Nah disini ini guild itu namanya House ya Tentunya House yang paling elite itu adalah King Landing ya Kota utamanya Nah yang enak disini apa guys Selain petanya ya Selain petanya kita itu bisa Satu House itu beda-beda server Kita bisa pindah-pindah server ya Ini guild saya aja ada yang Kalau kalian lihat house-nya ini Ada yang server-nya bukan dari server 5 Ini kan saya Kingdom 5 Nah ini seperti ini nih Hidetho itu K2 Artinya dia dari Kingdom 2 ya Jadi kalau kalian lihat ini Ini kita bisa pindah-pindah server Dan udah bisa pindah-pindah server Kita bisa Beda apa Ini lagi Beda server Satu guild ya Satu house ini Nah ini seperti ini Tampilan petanya Ini saya lagi disini Nah dan Kalau kalian lihat petanya Ini guild saya itu ada dua markas ya Yang di tengah sama disini Yuk kita langsung lihat aja Kita sekarang di Daerah sini ya Nah buat pemula Saya mau kasih tau tipsnya nih Kalau buat yang baru main Saya baru main nih Bagusnya ngapain ya Seperti yang kalian lihat Di sebelah kiri itu Ada namanya quest Nah kalian tinggal pencetin aja Dato questnya Questnya itu ada tiga Kita pencet more questnya ya Questnya itu terdiri dari Tiga tipe Main quest Side quest Yang main quest itu Hadiahnya lebih Bagus Karena dia ada Hero shardnya ya Ada hero shardnya buat Nanti kalau sepuluh itu Jadi dapet satu hero Dan side questnya Lumayan banget Buat dapetin Apa item side-side Yang seperti RRS Buat naikin skill Naikin level Hero nya Dan lain-lain Dan yang kedua disini Ada namanya Daily quest Kalian selesaiin aja Ini daily quest Sampai 100 poin Dan kalian bakal dapet Hadiah utamanya Ini tiap 20 poin Itu bisa buka Satu box ya Total itu ada Satu Dua Tiga Empat Lima Box Yang bisa kalian buka Satu harinya Dan yang ketiga Itu adalah quest Dari house House quest ini Kalian mesti join Guild nya dulu Nah disini Guild nya itu Namanya house Jadi Di house ini Kita ini Bisa ambil Empat quest Saya sudah selesai Empat quest nya Jadi saya tidak bisa Ambil lagi ya Dan kalau kalian Lihat quest nya ini Ada yang Warnanya Atas nya itu Judul nya itu Ada yang warna silver Sama ada yang warna Ijo Kalian fokusin Yang warna ijo nya dulu ya Guys ya Karena yang ijo itu Dapetnya itu Lebih banyak Bisa kalian lihat Reward nya ya Yang ijo dapet 15 gem ijo Kalau yang Yang apa Silver ini Yang warna putih Ini cuma 13 Dan dari Coin nya pun 10 ribu Yang ini cuma 8 ribu Jadi sudah jelas Worth it Yang ijo guys Nah itu Dari quest nya Tapi saya mau kasih Tips lagi Kalian bisa aja Nggak ngikutin quest Tapi Ini Ikutin aja Castle nya itu Yang pertama Mesti dibangun ya Saya castle baru main Berapa hari Ini udah level 15 Lumayan cepet Ini mentok castle Kayaknya level 30 Ada 15 Per 30 ya Berarti Castle kita itu Bisa mentok Sampai Levelnya 30 Saya baru main 3 hari Udah separoh Tercapai ya Tercapai target Separoh Tapi emang sih Level 15 Pertama itu Cuma 3 hari Selanjutnya 15 level Terakhir itu Bisa dikit tahun Karena itu Beda ya guys Yang 15 pertama Sama 15 terakhir itu Nah Setelah kalian Ikuti quest nya itu Apa yang Wajib kalian Lihat lagi ya Buat pemula Nah buat pemula itu Kalian disini Di sebelah kanan atas Itu ada yang Kayak trompet itu Kalian pencet ya Nah setiap 3 jam Itu ada Namanya Normal commission Nah itu quest juga Cuma setiap 3 jam Itu dia akan Rolling Dan reward nya Lumayan ya Tiap 3 jam ini Kalian Kayak get point nya Upgrade building To obtain point Ya kalian tinggal Upgrade aja Apa Bangunannya habis itu Kalian selesai Nanti dapet point Dan dapet deh Hadiah ini Stack 1 Stack 2 Stack 3 Itu setiap 3 jam Dapet 1 quest ini ya Dan Kalau pemula Pasti ada yang namanya Trial Row Red Nah Quest ini Cuman ada pemula Dan cuman dikasih 7 hari ya Ini setiap hari Akan kebuka Dari pertama Akan kebuka Quest baru Quest baru Quest baru Saya baru main 5 hari Dan sudah kebuka Sampai 75 poin Poin saya itu 93 Dari total Maksimum itu 100 ya guys Jadi kalian Gak usah dapet 100 poin Cukup 75 poin aja Dan hadiahnya itu Guys Hadiahnya itu Adalah Ini saya sudah kebuka ya Jadi saya gak bisa Kasih tau lagi Tapi Hadiahnya ini Ini guys Itu kita akan dapet Potongan puzzle itu Hero Sack the titan Kalau kalian lihat itu Dari Dari 15 Sampai 75 Kalian bakar Jadi Dapet hero nya Jadi bintang 3 Ya ini ya Hero Mas saya yang pertama Bintang 3 Itu adalah Sack the titan Eh Sack the giant ya Gara-gara main 7DS Jadi titan Terus Padahal ini giant Nah ini Sack the giant ini Bintang 3 Dan kalau kalian lihat Power nya ini 40 ribu ya Kalau yang bintang 2 ini 20 ribu Itu power nya itu Cuman setengah Dari power nya Sack the giant ini Jadi Sack the giant ini Adalah Tipe Inventory Dan Defense Dia itu Bagus buat Pimpin Troop Inventory Dan Bagus buat Defense Ngelindungi Temen nya Skill pertama Dia aja itu 60% Assisting Bowman Jadi dia itu Inventory Itu Ngelindungi temen nya Itu Bowman Jadi ketika Bowman Diserang Dia akan Nahan Damage nya Itu 11 sampai 12% Damage taken Itu Diambil Ahli oleh Dia ya Diambil oleh Infantry Nih 60% Chess Assisting Bowman When Infantry Attack Jadi dia Membantu Bowman Itu Ketika Infantry Itu Menyerang Dan Sharing Damage Jadi Damage nya Itu Dari Bowman Itu Dishering Seperti Kalian Tau Bowman Itu Rentan Kena Damage Dan Yang Paling Defense Itu Adalah Infantry Jadi Infantry Itu Adalah Main Army Kalian Buat Defense Oke Kita Sudah Sampai Disitu Jadi Ini Trial Roll Ini Kalian Wajib Dapet Sampai 75 Karena Quest Ini Cuman Satu Sekali Seumur Hidup Dan Cuman 7 Hari Begitu Kalian Main Game Ini Akan Dikasih 7 Hari Buat Selesai Trial Road Ini Jadi Manfaatkanlah Event Terbatas Waktu Ini Cuman Sekali Sayang Banget Itu Bintang 3 Hero Emas Itu Kalau Mau Beli Itu Pake Duit Beneran Itu Mahal Saya Hero Emas Tidak Ada Yang Bintang Itu Sampai 3 Kalau Kalian Lihat Ini Saya Hero Mas Ada Beberapa Dan Itu Tapi Bintang Itu Pun Mentok Itu Satu Itu Ini Karena Saya Ada Top Up Sedikit Aja Top Up Satu Dollar Dan Kalau Kalian Lihat Itu Adalah Quest Yang Wajib Kalian Ambil Ini Kita Lihat Lagi Ada Profit Monthly Cut Disini Langsung Aja Kita Lihat Map Dan Kalau Kalian Lihat Map Ini Ada Buat Ribble Camp Ini Kayak Bandit Kalian Serang Bandit Ini Kayak Yang Level 11 Kita Serang Itu Nah Seperti Inilah Cara Dia Menyerang Disini Ini Rame Banget Banyak Castle Yang Orang Main Itu Cuma Uji Coba Habis Level 5 Level 6 Itu Dia Keluar Tidak Main Lagi Nah Kalau Kalian Lihat Petanya Bagus Banget Kalau Kita Ke Atas Ini Ini Ada Night Watch Tower Of Night Moshe Dan Itu Adalah Winter Winter Itu Salju Jadi Sesuai Petanya Kalau Di Bawah Itu Kalau Kita Lihat Peta Yang Di Bawah Itu Ada Parang Pasir Nah Ini Seperti Ini Parang Pasir Dan Disini Rame Banget Kalau Kalian Mau Kumpulin RRS Resort Ini Mumpung Banyak Yang Baru Nyoba Main Habis Itu Dia Nggak Main Lagi Jadi Bisa Kalian Rampok Resort Oke Guys Sekian Ini Gameplay Review Gameplay Dari Dari Saya Untuk Game Of Tron The Winter Is Coming Nanti Besok Saya Bakal Lanjutin Lagi Review Game Ini Thank you For Sampai Ketemu Lagi Di My Next Video Ya Guys Dadah